Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans, saya Job dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Amin, amin, yarobal, alamin Jumpa lagi nih bersama Bang Mimin Mimin yang dimana setiap harinya Mimin akan menayangkan Info-info terbaru dan terupdate ya Seputar kisah Asmara, Haiko, Panerpeken dan Sebebang Tampan, Rangga Ajob tentunya Kali ini ada kuya-kuya Ini ungkapkan terdalam antara hubungan antara Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken Yang akan tersegera tunangan ya guys Kedekatan yang terjalin antara Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken Beberapa waktu belakang memang kerap jadi sorotan publik Kerap jadi bersama dalam program TV ataupun Youtubenya Momen-momen manis mereka tak jarang bikin baper atau bikin salpok Bahkan para fans Bahkan para fans hijob tampak mendukung jika ia dan Haiko Panerpeken bisa bersatu serta berharap Agar keduanya bisa segera menjadi sepasang kekasih Di balik kebersamaan mereka yang tampak akram Yaitu Haiko Panerpeken ternyata punya curhatan hati Terdalam mengenai sosok Rangga Ajob Hal ini terdekat saat ia menjadi bintang tamu dalam Dikenal Youtubenya Kuyakuya ya guys Dalam video bertajuk dihipnotis Agar Rangga Ajob bisa Tunangan sama Haiko Panerpeken yaitu Ungkapan isi hati yang sebenarnya Yang tayang baru-baru ini Yang tayang baru-baru ini Haiko Panerpeken mengeluarkan isi hati terdalamnya Mengenai apa yang sedang terjadi antara ia dan Rangga Ajob Di awal adegan terlihat Haiko Panerpeken mengaku baru mengenal Mengenal Bang Ajob ya pada bulan Februari Lewat suatu program TV saat ini Kalakter Bang Ajob yang Membuat obrolan mereka menjadi saru dan nyambung Haiko juga belajar bahwa ia dan Ajob berteman Yaitu sangat baik Tidak ada hubungan apa-apa Tapi kali ini para pensai Job dan para emak-emak milenial Sejala teraya mendukung Agar Rangga Ajob bisa bersatu di dunia nyata Maupun berjodoh ya guys Mulai mendekatnya Kalau kita sampai sekarang pun berteman baik Dan kita jarang acting lagi Mungkin lebih seru ketemu langsung Atau ngobrol langsung ya Hujar Haiko Panerpeken Ketika ditanya apakah Rangga Ajob adalah tipe atau tidak Yaitu Haiko Panerpeken memberi jawaban cukup mengejutkan Namun sebelum lanjut Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan Lonceng Notifikasinya juga Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan Informasi Mengenai Haiko Panerpeken dan sebuang tampan Rangga Ajob dari channel ini ya guys Sebenarnya Kalau sejujurnya tuh bukan tip aku sih Cuma gak tau Kenapa kayak Kak Ajob ya Punya aura tersendiri Yang bikin aku senang Kalau misalnya lagi sama dia Karena orangnya lucu sekali ya guys Aduh Sangat harmonis sekali Jadi kayak seru banget ya Kalau lagi sama dia Ucap Haiko Panerpeken saat di sinetron Samura Cinta Maupun di dunia nyata ya Dalam obrolan tersebut Haiko juga sempat menceritakan masa lalu Kisah asmaranya Dengan sang mantan kekasih Sebenarnya dia itu cinta pertama gue Kayak mungkin karena keadaan yang gue jauh disini Dia disana Terus biaya buat belak-belak Itu gak murah ya kan Terus gue waktu Mau langsung berangkat lagi Sekolah ke Jerman Aduh apakah benar Rangga Ajob akan Mau sekolah lagi ke Jerman Atau tidak ya guys Atau Haiko Panerpeken Mau sekolah lagi ke Jerman Hal itu pun membuat Haiko Panerpeken sangat teroma Untuk menjalani hubungan yang baru-baru ini Kali ini Rangga Ajob Cemburu Karena Haiko Panerpeken Lebih memilih sinetron Love Story Karena dipasangkan dengan Giorgino Abraham Kali ini Rangga Ajob sangat panas sekali Karena Melihat Rang Haiko Panerpeken Dipasangkan dengan Giorgino Abraham Jadi Rangga Ajob mendekati Yasmin Nefer ya guys Kita buktikan saja Kalau Janjinya Giorgino Abraham Untuk tidak Mencari cewek lain Tapi Kali ini Giorgino Abraham Mendekati Haiko Panerpeken Yang berperan Sebagai bunga Meski sempat Merasa trauma ya Haiko Panerpeken Mencoba Untuk Menata hatinya Dan Kembali belajar Percaya lagi Percaya lagi pada Orang-orang Berusaha saja Percaya lagi pada Orang Tapi aku juga Harus lihat pada Caption Dia seperti apa Kalau melihat Bang Bang Ajob Orangnya baik Banget ya Dan kita berdua lagi Sama-sama ragu Dan kayaknya Dia Jalanin aja Tapi banyak orang-orang Di luar sana Yang banyak pengen Kita lebih jauh Dan Ikut Bikin aku Jadi lebih bingung Sih sebenarnya Ungkapnya lagi Dan kali ini ada Ungkapan Ungkapan Rangga Ajob Ke Haiko Panerpeken Kayaknya Haiko Panerpeken Itu tau sih Situasi aku Kayak gimana Dan gak mau Ngegabah juga Mungkin kita punya Masa lalu ya Yang mirip itu Makanya Aku Sayang banget Sama Haiko Panerpeken Kata Bang Ajob Ya guys Aduh Itulah Yang ucapan Rangga Ajob Bikin para Mak-mak nih Buat baper Melihatnya Karena Rangga Ajob Mengucapkan Sayang Sekali sama Haiko Panerpeken Ya guys Tapi dia Malu Mengucapkannya Dan kali ini Uya-uya Bongkar Semua Hubungan Antara Rangga Ajob Dan Haiko Panerpeken Kali ini Uya-uya Bongkar Hubungan Antara Rangga Ajob Dan Haiko Panerpeken Karena Uya-uya Merestui Hubungannya Karena Uya-uya Mau Haiko Panerpeken Dan Rangga Ajob Jadi Tunangan Kali ini Rangga Ajob Sudah Membeli Cingcina Ya guys Tapi Haiko Panerpeken Masih Shooting Di Love Story D Series Nah guys Bagaimana Menurut kalian Tulis pendapat kalian Di kolom Komentarnya Dan Jika tidak keberatan Bisa di Like atau Di Share Ke Grup WA Kalian Dan Disini Juga Bang Mimin Akan Mengingatkan Sekali Lagi Yang Belum Subscribe Silahkan Disubscribe Dulu Yang Mau Video ini Silahkan Dishare Atau Bagikan Ke Teman-teman Kalian Atau Ke Sahabat Sahabat Kalian Oke Guys Mungkin Itu Saja Yang Bisa Bang Mimin Sampaikan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Mimin Undur Tiri Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh